Intro Sementara itu Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina menyatakan tahun ini fokus untuk pengamanan aset Hal ini mengingat kondisi di lapangan pasar batua masih belum clean and clear Sementara itu dikarenakan sampai saat ini kondisi di lapangan masih belum clear and clean Termasuk persoalan revitalisasi ini masih berproses di PT UN Banjermasin Wali Kota Banjermasin Ibnu Sina menyatakan tahun ini fokus pengamanan aset Alokasi anggaran untuk pengamanan aset Tapi untuk pembangunan ya sudah tidak bisa lagi Karena kalau dikelontorkan dana ya tidak sempat lagi membangun Karena kondisi di lapangan kan masih belum CNC Belum clear and clean Sehingga itu dananya ditarik ke tengah Kemudian yang dialokasikan dari APBD lagi belanjakan Pos-pos lain Sekedar info di lahan pasar batua tersebut Rencananya juga dibangun kantor unit pelaksana teknis UPT TPS hingga tempat parkir Pihak pemerintah Kota Banjermasin berharap Kedepan revitalisasi pasar batua ini tidak akan mendapatkan masalah lagi Terkait apakah bisa pembangunan pasar dipindah misalnya ke kecamatan selatan Menurut Ibnu itu tidak mungkin karena dianggarkan dalam perubahan Kecuali di anggaran murni dan jika memang ada program ya Rizna Bancar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!